Satres Krim Polres Trenggalek meringkus warga kecamatan Kerembangan Kota Surabaya yang merupakan pelaku tindak pidana penipuan hingga berhasil membawa lari sepeda motor milik korban. Anara Mustika, 43 tahun, berhasil membawa kabur Honda Supra milik Rinaldi, 20 tahun, setelah sang korban diiming-imingi akan diberikan pekerjaan. Kasatres Krim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin menuturkan, korban dan tersangka saling kenal melalui media sosial Facebook pada tanggal 3 Agustus 2024. Sekarang dengan kasus penggelapan, yaitu penggelapan sepeda motor Supra, ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian tanggal 13 Agustus, yang persangkutan bisa dilakukan penangkapan di wilayah Karambu, Somalan, yang mana tersangka ini melakukan hukum rayunya, yaitu dengan awalnya menawarkan pekerjaan, jadi antara korban dan tersangka ini dikenalan melalui Facebook. Terus kemudian setelah melalui Facebook, berkenalan menawarkan pekerjaan untuk menjaga angkeringan di wilayah Malang. Setelah itu, tiba-tiba tersangka ini berminat untuk datang ke Trenggalek, dan tiba di Trenggalek, di terminal, kemudian kontak dengan korban dan dijemput di terminal. Setelah di terminal, sempat pamitan dengan orang tua korban, dan diajak adiknya korban juga. Kemudian dalam perjalanan, muter-muter mungkin merasa bahwa, apa namanya, pengen tahu kota Trenggalek, yang halun dan sebagainya. Setelah sampai dan halun, kemudian pelaku ini, ya, pelaku ini warga Kerembangan Surabaya ini, kemudian berinisiatif untuk mengajak korban berniat untuk membelikan es krim di Miksuwi, ya, pangsun di Trenggalek. Dari situ, kemudian, niat ingin membelikan es krim, diberikan korban yang uang Rp100.000, setelah korban dan adiknya masuk ke dalam Miksuwi itu, ya, ternyata motor di langsung dibawa ke kampung. Ya, dengan maksudnya itu di miliki, karena sempat digadikan sepeda motor itu. Ya kan? Kemudian, setelah itu, pada tanggal 13 itu, kami makan penyelidikan, ya, kami cek CCTV dan sebagainya. Ya, ini ketika tersangka, ini tersangka ketika berada di Jepang, Miksuwi, ya, terus kemudian, setelah mengasihkan uang, jadi korban ini ditinggal sendirian sama adiknya, ya, ditinggal sendirian. Jadi berdua, ditinggal sendirian, motor sudah dibawa kabur. Ini ya. Korban lagi-lagi, Pak? Korban lagi-lagi. Ya, kalau dilihat dari CCTV ini kan, lagi-lagi ini. Sama adiknya, yang masih kecil. Ya, kan memang ini kelemahan kan gitu, kelemahan dengan dilimingi belikan es krim gitu, terus akhirnya masuk ke dalam, kerai, ya, keluar, wis, kabur, sudah kabur. Ini korban yang berlaku ini bisa kenal pas akhirnya jajan bertemu itu seperti apa? Jadi, awalnya kenalan melalui Facebook. Ya, korban dari Facebook itu sempat dikomeni oleh bersangka. Nah, mulai dari situ, terus akhirnya saling kenal, saling kenal, saling kenal, terus kemudian korban ini curhat sambat, tidak punya pekerjaan, dan setelah tidak punya pekerjaan, akhirnya celah untuk dia bisa masuk untuk apa, seolah punya angkringan di Malang gitu. Akan dipekerjakan di sana. Ini punya hubungan spesial atau gimana antara korban dan lelaku? Kalau hubungan spesial masih kami dalam. Terus uang yang digunakan? digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang bersangkutan yang jelas, unsur memiliki sepeda itu terpenuhi. Pelaku residivis? Tidak. Ya, bukan profesional. Ini pelaku baru pertama kami melakukan modus pertunian. Ya, ditergalek ya.